Halo semuanya, kembali lagi bersama aku, Fathian atau Olive Submara Biasa dipanggil Olive di kelas berhitung yang kedua Jadi, untuk materi kali ini adalah Kita bakal belajar tentang pangkat 2 dan pangkat 3 Nah, di keduanya itu kita bakal belajar pertambahan, pengenangan, perkalian, pembagian Ini juga sama ya Tuh Perkalian dan pembagian Terus, buat yang pertama, pangkat 2 Pangkat 2 itu apa? Nah, pangkat 2 itu artinya Kalau misalkan di sini ada A Terus ini nih, simbolnya pangkat 2 itu berarti di atas Berarti itu artinya A dikali A Misalkan di sini 1 kuadrat atau 1 pangkat 2 Oh iya, pangkat 2 itu biasanya kita sebut dengan kuadrat Oke, nah buat 1 kuadrat atau 1 pangkat 2 Itu maksudnya 1 dikali 1 Kalau yang ini 3 kuadrat berarti 3 dikali 3 Nah, sekarang maksudnya akar itu apa? Lihat nih di sini Akar itu kebalikannya dari pangkat Kalau misalkan di pertambahan kita punya pengurangan Kalau di perkalian kita punya pembagian Kan, yang kebalikan-kebalikannya Nah, sedangkan di pangkat ini kita punya yang namanya akar Misalkan di sini 4 kuadrat sama dengan 16 4 kali 4 sama dengan 16 Berarti akar 16 itu berapa? Ya, berarti 4 kali 4 gitu kan Nah, makanya di sini tulisannya itu 4 Nah, terus Aduh, maaf banget nih aku salah nulis di sini Ini tuh maksudnya 17 kuadrat ya Jadi kalian bisa kerjain ini 17 kuadrat Oke Nah, selanjutnya kita belajar tentang pertambahan dan pengurangan di pangkat 2 Nah, kalau misalkan pertambahan dan pengurangan di pangkat 2 Di bilangan berpangkat Kalian bisa langsung aja pangkatin dulu angkanya Aduh Pangkatin dulu nih angkanya yang ini sama yang ini Ini kan 2 pangkat 2 itu maksudnya 2 kali 2 kan Kita tulis aja dulu 2 kali 2 Terus di sini 4 dikali 4 Karena ini 4 kuadrat Habis itu kita ngitungnya secara manual 2 kali 2, 4 4 kali 4, 16 Terus ditambahin hasilnya jadi 20 Oke Terus sekarang lanjut ke pengurangan pangkat 2 Sama juga kayak yang tadi Kayak pertambahan ini tuh Kita hitungnya manual 7 kuadrat kan maksudnya 7 kali 7 Terus dikurang 3 kuadrat artinya 3 dikali 3 3 nya ada 2 kali gitu kan Ini berarti 7 kali 7 49 3 kali 3 9 Dikurangin jadi 40 Gampang kan teman-teman Berarti ini tuh pokoknya Kalian dulu masing-masing angkanya Baru kalian bisa kurangin Bisa tambahin kalau yang di sini Next kita masuk ke perkalian dan pembagian pangkat 2 Kalau di perkalian dan pembagian Cara pertama Nih ya aku tulis di sini Cara pertama kalian bisa kaliin dulu nih 3 kuadrat 3 dikali 3 Dikali 6 Dikali 6 Ini itu kan berarti 9 Dikali berapa ini 36 Yang hasilnya itu Berapa 54 5 27 32 Ini cara pertama ya Nah cara kedua Kalian juga bisa kayak gini nih 2 Ini tuh Kalian kaliin dulu 3 sama 6 nya Baru sama-sama dipangkatin Di pangkatin 2 Nah ini kan berarti kan 18 Dikuadratin Ini tuh kalau kalian hitung Sama aja sama 324 Gitu Selanjutnya yang pembagian Hampir sama Kayak perkalian Nah kalau misalnya ini Cara pertama Bisa kalian lakuin dengan 8 kuadrat Eh 8 kali 8 Dibagi 4 kali 4 Ya kan Disini tuh adalah 64 Dibagi Berapa 4 kali 4 16 Kalian hitung Ini hasilnya 4 Nah yang selanjutnya Cara 2 juga sama Kayak yang perkalian Ini tuh bisa kalian bagi dulu 8 sama 4 nya Karena mereka kan Sama-sama punya pangkat yang sama ya Ini juga yang perkalian Jadi bisa dikaliin Dan bagi dulu nih Si pangkat yang besarnya 8 dibagi 4 Dipangkatin 2 Ini kan 8 bagi 4 tuh 2 Dipangkat 2 Sama dengan 4 juga Tuh sama kan semuanya Oke next Kita belajar ke pangkat 3 Pangkat 3 itu apa Sama aja Kayak Yang pangkat 2 kan Kalau pangkat 2 Aduh maaf ini juga salah Itu 3 maksudnya Ini pangkat 3 Itu berarti A nya Ada 3 kali 1 2 3 Nah disini Berarti ini tuh 2 dikali 2 Dikali 2 Ini juga 3 Dikali 3 Dikali 3 Dan selanjutnya Ini juga sama akar Buat sekarang kalian harus hafalin aja Minimal sampai Bilangan 10 Yang 10 pangkat 3 ya Ini 1000 Nah terus Buat pertambahan Dan pengurangan pangkat 3 Sama juga Kayak pangkat 2 Ini kalian kaliin dulu aja 1 Kali 1 Kali 1 Ditambah 2 Kali 2 Kali 2 Itu hasilnya 1 Ditambah 8 Sama dengan 9 Yang ini juga Yang pengurangan Bisa kalian kaliin dulu nih 4 Kali 4 Kali 4 Dikurang 3 Kali 3 Kali 3 Nah kalian Sebisa mungkin Udah hafal Sampai yang bilangan 10 pangkat 3 ya 10 pangkat 2 juga Eh Yang di Pangkat 2 juga Kalian minimal hafal Sampai Yang 10 Nah ini tuh 4 pangkat 3 itu 64 3 pangkat 3 itu 27 Kalau udah dikurangin Hasilnya 7 5 2 3 7 Aduh Gue dehin Oke Ini Buat perkalian Dan pembagian Sama Kayak tadi Kita punya 2 cara Cara pertama Itu Kita Kaliin dulu nih 5 Kali 5 Kali 5 Dikali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Ini tuh hasilnya Berapa ya 25 Dikali 5 Terus 125 125 Terus 2 pangkat 3 Itu 8 Nah Langsung Kita bisa kali ini 125 Kali 8 Berapa Ini tuh adalah 1000 2 2 3 Cara kedua Sama kayak yang tadi Karena mereka punya Pangkat yang sama Kita bisa dulu Kali Si angka besarnya Ini nih Jadi ini tuh 5 Dikali 2 Pangkat 3 Sama dengan 5 kali 2 kan 10 Pangkat 3 Nah kalau 10 Pangkat 3 nya Gampang 0 nya Jadi ini ada 3 1 2 3 Gitu deh Buat pembagian juga Cara pertamanya Ada 6 Kali 6 Kali 6 Dibagi 2 Kali 2 Kali 2 Ini tuh 2 1 6 Kalau kalian udah hitung Dibagi 8 Hasilnya Adalah Coba kita cek ya Dibagi 8 Itu hasilnya 27 Cara kedua Sama kayak yang tadi juga Berarti 6 Dibagi 2 dulu Baru Dipangkatin 3 6 Bagi 2 kan 3 3 Pangkat 3 27 Nah Udah guys Jadi Kelas kita Cuman sampai sini Kalau misalkan ada pertanyaan Jangan malu Buat nanya Karena aku bakal selalu jawab Dan kalian tuh bisa Nanya ke aku Kapan aja Nanti aku jawab Secepatnya Oke Terima kasih semuanya Jangan lupa latihan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya